Di pilkada ini saatnya Lava Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami. Dengan masuknya Pak Anies, Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah. Jadi sangat sayang, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres. Saya kira di pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya, setelah hari.